mengapa miskin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat alhariyah yang dirahmati Allah mengapa miskin miskin ataupun kaya bukanlah milik kita melainkan hanya titipannya namun di akhirat nanti apakah harta itu akan memberi manfaat atau malah menghinakan kita setiap umat diuji dengan cobaan yang sesuai dengan keadaan mereka sesungguhnya setiap umat memiliki ujian dan ujian umatku adalah harta hadis riwayat Tirmizi ketika menjelaskan makna hadis tersebut Imam Al-Mubarak Furi Rohimullah mengatakan sesungguhnya setiap umat memiliki ujian maksudnya kesesatan dan kemaksiatan dan ujian umat ini adalah harta maksudnya harta menyebabkan kelalaian karena harta bisa melalaikan fikiran dari ketaatan dan bisa menyebabkan lupa akhirat Allah juga telah menciptakan manusia dengan tabiatnya yang sangat mencintai harta sebagaimana Allah SWT berfirman dan kalian mencintai harta benda dengan kecintanya yang berlebihan Quran Surat Al-Fajr maka ujian dengan harta akan menampakkan jati diri umat ini akan menguji kesungguhannya dalam berpegang teguh dengan syariat mempertahankan kesucian jiwanya serta akan menguji tekadnya ataukah akan menyerahkan kepada ketamakan nafsunya sehingga rela menukarkan agama dengan dunia dalam urusan harta atau kesenangan dunia seorang muslim hendaklah melihat orang yang berada di bawahnya agar bisa bersyukur jangan sebaliknya melihat orang yang lebih banyak hartanya itu hanya akan memancing untuk berkeluh kesah gelisah dan tidak bersyukur terhadap nikmat Allah SWT jangan kita mengira teseorang yang diberi harta bukti kecintaan Allah kepadanya bisa jadi anugrah tersebut adalah ujian untuknya apakah kita bersyukur atau gufur? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh set jukur 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 set jukurus set jukur 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 set jukur